Ketika hamil dan mengusui anak-anak tidak berpuasa Anak menggantinya dengan puasa setiap hari Senin dan Kamis Masalahnya, anak lupa berapa jumlah yang sudah anak kodok Apakah boleh anak berniat? Ketika puasa Senin dan Kamis, anak niatkan untuk membayar kodok puasa Dan setelah puasa kodok selesai, berarti anak niatkan untuk puasa Senin dan Kamis Nasihat anak diperkirakan dulu, ya berapa kira-kira jumlah hutang yang dia miliki Ya, diperkirakan 30 hari atau 40 hari atau kurang dari atau lebih dari itu Kemudian kalau ingin berpuasa Mengkodok puasa tersebut pada hari Senin dan juga Kamis, silahkan Tapi niatnya adalah ingin mengkodok Niatnya adalah ingin mengkodok puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan Pada tahun-tahun yang lalu Ya, dan bukan apa? Dan bukan puasa Senin, Kamisnya Ya, maka ini yang seharusnya dilakukan Jadi menentukan terlebih dahulu jumlah harinya Ya, dan dihitung benar-benar Sampai dia yakin bahwa dia sudah Ya, mengkodok seluruh hutang puasanya Dan silahkan dia mengambil Ya, hari Senin dan juga Kamis Karena mungkin pada hari tersebut Ya, suaminya juga puasa Senin dan Kamis Tapi niat dalam hatinya adalah ingin mengkodok puasa Bukan puasa pada hari Senin dan Kamis Ya, dihitung benar-benar Terima kasih telah menonton!